Ada taqwa, ada khater, macam-macam. Artinya apa? Ada miss dalam bahasa. Belum lama ini juga ada yang bertanya tentang ilmu-ilmu ma'rifat, aneh-aneh. Pas kita cek dengan kitab aslinya, kesalahannya pada bahasa. Termasuk apapun yang kita sampaikan, kalau orang salah faham, kita sebut miskomunikasi. Persoalan manusia dari dulu sampai sekarang, persoalan miskomunikasi. Makanya di Quran diperlukan fatabayanu. Jadi bekal orang untuk bisa berkomunikasi dengan baik, membangun masyarakat dengan baik, yang disebut masyarakat madani, itu ruhnya ada dalam surat al-hujurat. Semoga rumah ini diberkahi oleh Allah SWT. Rumah itu kalau tidak ada penghuninya, asik nggak? Rumah, bangunannya bagus, tapi kalau nggak ada ornamennya, nggak ada macam-macamnya, menarik nggak? Nggak menarik. Tanah subur, tapi tidak ada pohonnya, asik nggak? Nggak asik. Maka, kata Nabi Muhammad SAW, Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawati Al-Quran. Hadisnya biasa, tapi kok yang ngamalin jarang sekali. Semoga rumah ini termasuk yang mengamalkannya. Nawwiru, hendaklah kalian cahayai, hidupkan cahaya di rumahmu. Apa bahan bakar cahayanya? Kesolati wa tilawati Al-Quran. Dengan solat dan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran dalam bahasa Al-Quran bukan hanya membaca, tapi juga mengkaji. Maka di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, mereka itulah yang membaca Al-Quran haqqa tilawati. Berarti ada orang yang baca Al-Quran tidak serius. Ada yang haqqa tilawati. Yang betul-betul serius membacanya. Saya Alhamdulillah dengan izin Allah, hamba Al-Fakir, al-Razi Hashim ini, setiap kali baca satu ayat, Allah berikan makna yang berbeda dengan makna-makna sebelumnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, seperti itu saja saya. Jadi kayaknya konslet ya. Orang konslet begitu berisik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, matikan aja teman. Nah, nggak usah pakai lain ya. Suaranya jelas nggak? Oh, berarti maju lagi dia, maju, maju lagi. Maju lagi. Nggak usah, nggak usah pakai ginian. Ya. Udah dimatikan aja udah. Ini masih banyak kosong. Ya, silahkan, silahkan, silahkan. Ya, jadi Allah ta'ala apabila menurunkan kalamnya, maka dalam kalam itu ada makna-makna. Makna itu ada pada kalimat. Kalimat itu nanti terdiri dari kata-kata, kata-kata terdiri dari huruf-huruf. Oleh karenanya sebuah renungan buat kita setelah Al-Fatihah ada satu ayat yang hanya menyebutkan huruf. Alif, 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 Mungkinkah Allah menurunkan ayat, tapi tidak ada makna, mungkin nggak? Mungkinkah ada huruf yang sia-sia diturunkan di kitab suci. Maka nggak mungkin ayat ini hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya kami kemudian meneliti apakah benar hanya Allah yang tahu. Ternyata tidak. Di kitab tafsir, tafsir yang paling standar itu tafsir Ibnu Kastir. Di tafsir Ibnu Kastir, Ibnu Kastir ini murid Ibnu Tim ya. Kata Bang Bembeng, Imam Selvi. Imam Salafi. Tapi Ibnu Kastir dia akidahnya Ahlu Sunnah. Ash'ariya. Berlainan dengan Ibnu Taimiyah. Dan beliau bermazhab syafi'i sedangkan Ibnu Taimiyah dulunya Hanbali lalu seakan membuat mazhab sendiri. Mazhab yang tidak ada namanya. Tapi belakangan kita sebut Salafi. Dalam keilmuan Islam, it's okay. Nggak masalah. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mempermasalahkan. Dalam sejarah kita boleh berdebat. Tapi dalam keilmuan, silakan pertahankan. Kalau kita mau membuat mazhab sendiri juga boleh. Cuma mampu nggak mempertahankannya. Ibnu Kastir menyebutkan makna huruf per huruf itu. Alif maknanya apa, lam apalagi, mim apalagi. Ada maknanya. Dan itu ada beragam. Dan tidak hanya satu makna. Syedina Ali mengatakan maknanya lain dengan muridnya. Syed bin Jubair lain dengan Mujahid, lain dengan Muqatil, lain. Lain semua. Tapi intinya setiap huruf di Quran tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau yang baca Quran baru bisa membaca tulisan, belum mampu menerjemah. Lain nggak hasilnya dengan yang mampu menerjemah? Yang mampu menerjemah, tapi belum belajar rahasia-rahasia dalam ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Nanti akan lain. Sebagai contoh, ada seorang ustadz memahami, Iyaka na'budu, iyaka nasta'in, larangan minta tolong kepada selain Allah. Larangan minta tolong kepada selain Allah. Ini namanya gagal menerjemah. Jadi dia membaca Quran dengan translate. Men-translate. Cuma nakl terjemah. Mengalih bahasakan. Kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Berarti minta tolong? Kepada Pak Budi nggak boleh? Hanya kepada Allah? Gimana Pak Budi? Nanti Pak Budi kalau punya beras, nggak usah minta tolong siapa-siapa. Ya Allah, tolong jadikan beras ini nasi. Bisa nggak? Langsung berubah. Nggak usah datang ke dokter. Kan minta tolong sama dokter. Jadi kumpulkan daun-daun-daun, taruh depan, Ya Allah, jadikan ini obat. Bisa nggak begitu? Jadi kalau ingin kembali baju, beli kain, taruh depan. Ya Allah, tolong jadikan ini baju dan celana yang bagus. Bisa langsung jadi nggak? Karena kesalahan menerjemah mengalih bahasakan, kami memohon pertolongan, istiaanah bahasa Arabnya, itu lain dengan minta tolong dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita memohon pertolongan itu umum. Sama semasa pandemi, yang takut kepada virus syirik. Yang boleh takut hanya kepada Allah. Dia tidak faham bahwa kata takut dalam bahasa kita terlalu sempit. Sedangkan kata khasyah dalam bahasa Arab, ada khauf, ada khasyah, ada takwa, ada khater, macam-macam. Artinya apa? Ada miss dalam bahasa. Belum lama ini juga ada yang bertanya tentang ilmu-ilmu ma'rifat, aneh-aneh. Pas kita cek dengan kitab aslinya, kesalahannya pada bahasa. Termasuk apapun yang kita sampaikan, kalau orang salah faham, kita sebut miskomunikasi. Persoalan manusia dari dulu sampai sekarang, persoalan miskomunikasi. Makanya di Quran diperlukan fatabayanu. Jadi bekal orang untuk bisa berkomunikasi dengan baik, membangun masyarakat dengan baik, yang disebut masyarakat madani, itu ruhnya adalah surat al-hujurat. Katanya negeri kita ini mau dijadikan negeri madani. Itu ruhnya surat al-hujurat. Di situ semuanya akhlak. Akhlak kepada nabi, ulama, akhlak menerima berita, dan lain sebagainya. Warna mic-nya sama dengan bajunya. Keren maksudnya. Wah ini lebih sohih. Jadi, Bapak Ibu yang bukan Allah, di saat kita membaca ayat Quran, kalau kolbu dibuka, pikiran dibuka, Allah akan memberikan makna yang bertambah, bertambah, bertambah. Pemahaman yang dipahami imam terdahulu, di zaman belum ada gadget, belum ada smartphone, belum ada musik seperti banyak hari ini, itu akan bias, kalau kita baca di zaman sekarang. Contoh, surat Luqman ayat 6. Sebelum masuk ke surat Luqman, Pak Datuk, dengerin Quran pakai irama, lebih nyaman atau baca Quran tanpa irama? Pakai irama. Senang Quran-nya apa senang iramanya sih? Gimana Pak? Pak Haji, senang Quran-nya apa senang iramanya? Harusnya senang Quran-nya. Tapi kalau imamnya nggak enak, bacanya kenapa kita protes? Ya kan? Tandanya, telinga ini perlu dimanjarkan dengan suara yang merdu. Mulai konekkan? Maksud saya nyambung nggak nih? Di kitab, tafsir, lahul hadis, ada kalimat lahul hadis dalam surat Luqman. ayat 6. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lahul hadis itu adalah nyanyian dan alat musik. Nyanyian dan alat musik. Tapi kita cek, lahul hadis secara harfiah, lahul, apa arti lahul? Yang melalaikan. Hadis kata-kata, kata-kata yang melalaikan. dulu kalau ada orang hadir di pertemuan yang ada konser musiknya, maka syahadatnya, bukan syahadatnya, syuhudnya, persaksiannya, di pengadilan dipertanyakan, karena dituduh fasik. karena dulu, apabila ingin mendengarkan musik, mesti hadir. Dan dulu tahu sendiri, kalau ada penampilan musik, itu ada tari perutnya, oh macam-macam. Kawan pulang dari tanah padang pasir, nggak cerita tentang haji kitab, cerita tentang spot-spot ada tari perut. canggih juga. Maka dulu, setiap kali ada orang yang hadir di konser-konser musik di zaman dulu disebut Sama, itu orangnya tidak diterima persaksiannya. Teks ini, tapi tidak menjelaskan itu. Syedina Abdullah bin Abbas, dan kemudian dipakai oleh Imam Muhammad bin Idlis Syafi'i, Imam Gida Syafi'i, Imam Salafuswaleh, siapa yang mendengarkan konser musik, mendengarkan musik begitu, maka dia fasik, kata Imam Syafi'i. Sekarang, kita mendengarkan musik, tapi tidak melalui, tidak perlu hadir. Cukup mendengarkan lewat Spotify, MP3, radio online, Youtube, tidak perlu memandang, melihat, hukumnya sama atau berlainan. Sama atau berlainan? Lain. Apa sebab kita tidak memandang kepada aurat orang yang menyanyi? Tidak menandang orang yang tari perut? Coba mungkin sekarang ada lagi gantinya, organ tunggal. Dulu sempat sepi, sekarang lama lagi, tidak tahu kenapa. Nah, dalam membaca Quran, Quran itu suci, tidak akan pernah berubah, karena syariat sudah sempurna. Yang berubah itu fahamnya. Sirina Abdullah bin Abbas, sampai Imam Syafi'i, itu kan abad ketiga. Satu sampai ketiga. Ketika disebutkan kalimat, mendengarkan musik, itu lain, paham dulu dengan hari ini. Dan, oleh kawan kita, sahabat kita, yang semangat, kira Islamnya sedang naik, kita mah senang, sama orang yang semangat berislam. Cuma kebablasan, tidak mampu membaca teks, bahwa teks itu, ada sejarah yang berbicara di situ. Dan itu hanya dimengerti oleh ulama, yang mengerti sejarah. Tidak semua ulama, mengerti sejarah. Bahwa satu teks itu, ada sebabnya. Sehingga, ulama-ulama kita, mayoritas, tidak mengharamkan musik, secara mutlak, tapi diharamkan dengan, syarat tertentu, dia mubahkan dengan syarat tertentu. Jadi, kalau kita dengerin radio, dengerin, apa, B3D, handphone, sahasik nggak? Lain hukum. Dulu, Sedina Abdullah bin Abbas, seandainya hidup zaman now, apa kata beliau? Seandainya beliau hidup zaman sekarang, lahul hadis itu, bukanlah mendengarkan musik, tapi, menyimak smartphone. Main smartphone, sosial media. Ya nak? Orang lebih, lebih hanyut dengan smartphone-nya, daripada konser musik di depan. Ya? Coba sekarang, kalau ada orang buat hajatan, terus dengerin musik, kita nggak merhatiin. Kalau nggak bagus, bagus amat, kita nggak merhatiin. Nggak dengerin. artinya apa? Bapak, Ibu yang makan Allah, sahabat-sahabatku, ada seni memahami, teks-teks agama, yang suci. Pemahaman itu tidak suci, akan berubah, tapi, teksnya tidak boleh berubah. paham ya? Jadi, jika ada ustadz, memahami sesuatu, hayat dan hadis, pemahaman ustadz itu, tidaklah suci. Ayatnya, suci. Oh ini, ayatnya ini. Iya, ayatnya itu, tapi pemahaman dia, belum tentu benar. Jadi, kami dulu, khutbah. Sepanjang khutbah, hanya bercerita hadis. Pembukaan biasa, ayat takwa. Habis itu hadis. Hadis, hadis, hadis. Hadis yang kami sebutkan, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Hadisnya pasti sahih. Turun, selesai Jumat, ada yang mendekat. Logi Jumatan itu, kayaknya dia langsung merobos, merobos. Pengen, pengen menceramahi, khutib. Kita, suka berceramah, tapi juga senang diceramahi. Tapi tunggu dulu, siapa dulu yang ceramahi enggak? Ba'dah sholat, kita doa, dia ngikut doa. Wajahnya sinis. Jadi, orang-orang beragama, belum tentu dia, betul-betul, benar agamanya. Jadi, cara memahami agama, bukanlah agama. Agama suci, Islam suci. Cara memahami Islam, belum tentu suci. Orang yang ngebom, kemarin di Bandung, wajah kurang tiba-tiba hari. Tahjuti malam. Tapi dia ngebom orang. Orang jihad itu, jelas musuhnya. Musuh di depan, kita bawa senjata, dia bawa senjata. Itu jihad. Kalau tidak begitu, itu bukan jihad, itu kejahatan. Jadi, hari ini orang menyebut, kejahatan dia, atas nama agama, jihad. Itu PR, PR kita bersama ya. Coba lihat semua hadis tentang jihad. Enggak ada, semua ayat tentang jihad, enggak ada, kecuali, berhadap-hadapan. Face to face. Enggak ada yang orang lagi asik, sholat, orang lagi di bomb. Itu pengecut begitu. Kita tidak meriduhi orang yang bawa nama agama, untuk kejahatan hatinya, kebusukan jiwanya, kekelaman, daripada batinnya itu. Na'udzubillah midhaliq. Jadi lain, agama suci, tapi pemahaman beragama, tidak suci. Agama suci, style beragama suci enggak? Karena tidak suci, boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Kalau di Arab, orang pakai serban, kita boleh enggak pakai songgol hitam? Boleh. Karena yang pakai serban di Arab, tidak mesti orang, Islam. Di India apalagi, tahu sendiri kan? Ada agama sih, ada yang enggak punya agama juga, pakai serban. Tapi kalau saya pakai serban, itu karena saya mengikut guru saya, yang ahli hadis. Dia mengikut gurunya, gurunya mengikut guru terus, sampai ke Rasulullah. Tapi sesekali, karena saya punya banyak guru, ada guru saya mengharamkan serban, kecuali di komunitas yang berserban. maka kalau sampai di tanah Melayu, di tanah Minangkabau, saya lebih banyak pakai kopya, songgol hitam. soal kami tidak lodatuk, pengilu, pak pengelugu kok, aduh, deta, detanya itu mirip dengan serban. Penampilan beragama, tidak suci, boleh berubah. Sampai dengan jenggot, kumis, segala macam, itu boleh berubah. Menutup aurat syariat. cara modal menutup aurat, itu masuk ke tradisi. Konek, nyambung. Menutup aurat, itu, ya, maka boleh enggak, saya, pakai baju, baju koko. Padahal ini Nabi enggak pernah pakai baju koko. Boleh enggak? Serius. kok tertasabuh dengan wong sin, wong cina. Gimana? Pak Budi matanya kayaknya sipit ini. Turunan ya. Jadi kita ini, kadang-kadang sulit memahami budaya beragama dengan agama. Pemahaman agama lain dengan agama. Budaya agama lain dengan agama. Budaya beragama tidak suci. Boleh diubah. Maka adat, istiadat boleh diubah. Adat boleh diubah. Kita tanya sama ahli adat nih. Yang enggak boleh diubah. Adat yang sabana adat. Adat yang hakiki, yaitu syariat Allah SWT. itu sama semua. Di mana-mana begitu. Cuma, kami kemarin baru pulang kampung. Di negeri, adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Tapi sedihnya bukan main. Entah salah kami, entah salah siapa. Berjiarah ke kubur seorang mursyid yang wafat tahun 1909. Sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Alaminang Kabawi. Tapi beliau di Mekah ini di satu wilayah di kebuatan lima puluh kota. Kaki, gunung, sagu. Apa yang membuat kita sedih? Mata terbelalak, ada penangkal petir. Melintang di atas. Kekuburan, melintang tuh. Negeri, adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah. Aneh gak? Mungkin salah kami, jalan pulang. Atau emang dari dulu orang budaya itu. Gak tahulah. Kayaknya Buya, Doktor Aldomi harus lebih sering ke Sumaterai. InsyaAllah Buya ya. Jadi kadang-kadang kita cuma membela klaim. Praktiknya enggak. Oh kata kawan, menghormati kubur syirik. Ini orang gak ngerti hadis. Apa kata Nabi? Perlakukan. Al-mayyiti, al-mayyita kal-hayyi. Jadi kalau kita mandiin, orang yang sudah wafat, gak boleh diperlakukan seperti benda mati. Perlakukan seperti dia hidup. Berarti hukumnya sama, nanti kita kuburkan juga sama. Ini masih ada orangnya. Apalagi ulama besar. Enggak boleh dihormati. Berarti menghormati Tuhan, itu syirik. Karena orang mati, orang hidup punya hal yang sama, yaitu ruh. Hormat itu lain dengan beribadah. Hormat lain dengan ibadah. Coba lihat tadi terjemahnya. Iya kanak budu. Apa terjemahnya? Hanya kepada engkau kami menyembah. Dalam bahasa Melayu lama, menyembah itu artinya menghormati. Ini Datuk kalau lagi buat berunding, kalimat ini. Sembah kami sampaikan kepada Tuhan Datuk. Iya kanak? Sembah kami sampaikan. Tapi, karena ulama kita faham, maka badannya tidak lurus begini. Dia agak miring dikit. Menunjukkan sembah ini, bukan sembah ibadah, tapi sembah ikhtiram. Sembah menghormati. Kalimat dalam bahasa kita memang sangat terbatas. Jadi, kesalahan menerjemah inilah kemudian menjadi problem dalam konflik umat beragama. Kenapa kemudian kawan dengan kawan, kemudian saling tahzir dengan tahzir, kelompok dengan kelompok, ustadz dengan ustadz. Karena saling tidak mau mengerti istilah orang lain. Dulu, sekelas Syekh Amar Khotib, Al-Minangkabawi, Imam di Mekah. Beliau ahli tarikat sufi juga. Tapi, tidak menerima konsep tarikat Naksaban Diyah Kholidiyah, yaitu, Robitoh. Robitoh itu, memvisualkan guru sebelum zikir. Supaya zikirnya konsentrasi. Bagi dia, ingat guru sebelum zikir itu membahayakan akidah. Pak Budi, kalau lagi sholat, ingat istri enggak kadang? Mekrejaan, ingat ya? Syirik enggak tuh? Syirik enggak tuh? Umur syirik berarti deh. Tadi sholat Isya, ingat enggak sesuatu selain Allah? Pasti ingat. Berarti terlintas, teringat sesuatu dalam beribadah, itu bukanlah syirik. Itu namanya, kelalayan hati. Mengingat guru sebelum zikir, bukan di dalam zikir. Maka dia jauh dari syirik. Tapi karena perbedaan bahasa, orang-orang kadang-kadang salah, faham. Jadi maksud kami, ini karena tidak mau berceramah, tapi biasa lah. Guru ngaji, kalau dikasih mikrofon, ngoce mulu. Mungkin habis ini, kalau mau diskusi pendek, boleh lah ya. Kali ada yang tergores-gores di hati, yang membuat tanda tanya di kepala, boleh konfirmasi. Tapi satu syarat, tidak boleh pertanyaan adu domba. Nanti disembelih ama, tukang jagal. Baik barangkali itu, pesannya cuma satu saja. Mari, menghidupkan budaya tabayyud dan tafahum, saling memahami, dan saling mencari yang baik. berhusnuzan kepada orang. Dan kalau kita kemudian dizolimi dengan sesuatu, idfa' bin latihia ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Itu baru wali Allah. Kekasih Allah itu tidak pernah membalas keburukan dengan yang lebih buruk. Tapi hari ini saya sering dengar orang Islam mengatakan, kalau ada yang baik kepada aku, aku lebih baik. Kalau ada yang jahat kepada aku, aku lebih jahat. Iblis kamu. Iblis itu yang kamu mengatakan begitu. Tidak ada orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW begitu. Ayat ini turun ke Nabi Muhammad SAW untuk kita. Idfa' bin latihia ahsan. Tolaklah, tanggapilah dengan cara yang ahsan. Ahsan itu isinya jamalullah al-mahabba. Keindahan Allah Ta'ala, yaitu kasih sayang, cinta. Emosi dikit dengan jalal boleh, tapi pada tempatnya. Kalau salah-salah, minta ampun kita kepada Allah SWT. Barangkali itu, kalau ada mau diskusi, silakan. Tafadol, ya. Itu tidak usah serius-serius amat. Orang lagi tidak pengajian kok. Tafadol, tafadol. Kita doa, gue memberi kesempatan kepada yang kita semua, kepada untuk mungkin ada yang bertanya. berkait yang disampaikan ataupun yang memang ada pertanyaan dalam diri kita. Jangan Allah, ya. Kamu nanya. Jadi, sumbuhan dengan kerajaan Ustaz tadi, masalah menyanyi dari konser tadi. kan kalau menurut Ustaz tadi kan, kalau dunia betul kan, pasif. Di mana kalau misal kita mendengar, menonton TV, kita sendiri bernyanyi, gitu kan, gitu. Terus, ada juga yang salah satu. Ada juga orang yang menyampaikan bahwa perbuatan itu, hiburan itu, yang sampai Ustaz tadi, pasif. Bagaimana kalau jangan sampai ke Ustaz tadi itu, intinya gitu. Maksudnya sekarang, kita sekarang nih. Oke, oke. Karena gini, senang. Hukum nyanyian gimana? Gitu maksudnya? Ah, ya. Kita bernyanyi, kita main musik. Oke, baik. Hukum nyanyian, alat musik, tidak ada kata sepakat ulama. Maka jika ada Ustaz mengatakan empat mazhab sepakat mengharapkan musik, nyanyian, dia berbohong atas nama ulama. Ulama ahli fikih itu, mereka yang mengerti dalil. Dan mereka sepakat untuk tidak sama dalam memahaminya. Lalu kenapa kita berbohong dan mengatakan mereka sepakat? Jangankan mereka, para sahabat, memahami kalam Nabi, Nabi masih hidup, sudah berlainan faham. Contoh Sayyidina Umar. Ini Nabi sudah wafat. Sayyidina Umar tidak senang orang nyanyi. Beliau lewat depan masjid, dilihat seorang sahabat yang lebih tua. Tapi suaranya indah. Namanya Hisan bin Thabit. Radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hisan bin Thabit bernyanyi di masjid. Dan nyanyiannya menggetarkan kolbu. Tapi di luar Amirul Muminin memandangnya sinis. gitu. Mungkin kayak kawannya bapak itu ya. Sinis kalau bapak lagi nyanyi kan. Memfasik gitu. Tapi Sayyidina Umar bukan memfasikannya. Beliau tidak senang. Bukan mengharamkannya. Hanya tidak senang orang bernyanyi di masjid. Karena masjid versi Sayyidina Umar tempat berzikir kepada Allah. karena Hisan bin Thabit secara biologis lebih tua dari Nabi apalagi Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Hisan mengatakan Eh Bahirara Bukankah engkau dulu mendengar bahwa Nabi mendoakanku Allah ma'ayidhu bi ruhil kudus Ya Allah kuatkanlah Hisan bin Thabit dengan roh kudus ini hadis sahih Allah masyhad kata burah betul burah langsung takut karena dua dua singa sedang berbicara satu Sayyidina Umar yang matanya cukup sinis satu lagi Hisan maka Sayyidina Umar langsung pergi berarti sahabat pun cara memahami teks Quran dan sunnah itu berlainan lalu kenapa ada hari ini orang memaksakan mesti satu faham Ustadz ini gak tegas Buya ini gak tegas Abu-Abu Abu Ahmad Abu Muhammad ya giliran nama dia Abu gak masalah gitu ya bukan begitu memahami agama agama itu tidak pernah diciptakan oleh Allah untuk hal yang sakok agama itu dibuat mana yang pokok itu sudah itu sudah begitu dan sesuai dengan alam semesta dan ada yang furuk dan itu akan berubah berubah cara memahaminya nah mengenai musik para masyik al-azhar tidak mengharamkannya darul ifta tidak mengharamkannya yang mengharamkan adalah jelajanatul ifta di Saudi dulu kami waktu masih kelas 2 MTS dan kelas 3 dapat bukunya imam yang berfatwa disitu kita banggi-banggiin sampai festival di sekolah gagal karena separuh ikut mengharamkan wah dulu bangga tapi sekarang malu si mufti yang di Saudi ini menggunakan kalam Ibnu Abbas Ibnu Abdullah bin Abbas bahwa ayat ke-6 di surat Luqman itu maknanya musik dan semua nyanyian titik dia tidak memahami apa yang ada pada nyanyian itu maka Imam Ghazali di kitab Ihyak Imam kita kan Ghazali bukan bin Abbas bin Abbas itu salah satu Imam di Wahabi kita hargai tapi kita tidak ikuti kita tidak akan mengacaci makhidai juga tapi kita tidak mengikuti Imam Ghazali membolehkannya tapi dengan syarat tertentu bahkan di kalangan ahli-ahli kolbu mereka membuat majlis khusus untuk mendengarkan musik lalu diisi dengan kata-kata yang menyentuh kolbu maka ada namanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu dia mengikuti konsep Imam Ghazali berarti para imam kita tidak seperti yang diklaim oleh mereka bahwa itu haram dan faksin apakah musiknya terbatas pada musik yang terbuat dari kulit sapi itu tidak dulu peradaban Arab adanya begitu sekarang coba lihat kalau ada ada Maulid Nabi yang dibuat oleh para masyarakat di Libanon di Surya itu alat apa namanya terbangannya itu rebananya itu bukan lagi rebana bukan lagi terbangan tapi dia alat yang sudah digital semua cuma diketuk bunyinya lebih bagus daripada rebana cuma mereka terjebak pada alat mereka mengira alat itulah yang masalah zatnya padahal bukan itu ya maka tadi pertanyaan kami kur'an dengan suara merdu kok lebih disukai daripada kur'an yang suaranya biasa jadi kami dulu punya santri mengharamkan musik samalah kayak kita dulu mengharamkan nyanyian karena kita pernah mengalami itu kita tanya balik eh kamu kalau ada orang baca kur'an suaranya indah lebih seneng atau yang suaranya datar-datar aja oh yang indah kita tanya balik kamu seneng kur'annya atau suara merdunya mulai bingung berarti kamu itu fitrahnya suka dengan yang merdu-merdu Sayyidina Ali mengatakan arih nafsa kira-kira begitu rehatkan dirimu karena hati yang tidak rehat yang tenggang itu akan keras kalau sudah keras hati kolbu itu diibaratkan bumi kalau di Quran tanah jika keras adakah yang tumbuhan yang mampu tumbuh adakah pohon yang boleh berkembang di tanah yang tandus jadi kalau kolbu kolbu sudah keras jadi kerasnya kolbu bisa jadi karena salah berguru salah memahami dalil haram haram yang ngomong halal haram mufti yang ngomong salah benar ahli akidah yang ngomong ma'rifat kesempurnaan usul tidak usul itu ahli ma'rifat kami kalau bulu itu saksinya bang bembeng inilah saksi kesesatan jadi dulu ada fase bahas bid'ah ada fase bahas hadis ada fase bahas akidah sudah lewat jadi tengkar-tengkar begitu sudah tidak mengingat walaupun katanya ada yang muter-muter lagi video kita bahas bid'ah tidak apa-apa biarkan itu yang lama bahas-bahas tentang makna istiwa Tuhan Tuhan bertempat atau tidak sekarang dengan minat bahas-bahas begitu karena ternyata lafaz di Quran Quran itu diturunkan dan kita dicipta bukan supaya memperdebatkan makna istawa Allah duduk atau bukan duduk bukan untuk memperdebatkan izunah atau bid'ah bukan untuk mengatakan saya lebih benar lebih dekat ke Nabi saya lebih salaf saya lebih safi'i tidak ada perintah begitu tidak ada yang ada cuma surat zaryat tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali agar mereka benar-benar ya'budun ya'budun secara harfiah menyembahku makna lainnya benar-benar menjadi hambahku menghambahkan dirinya kepadaku makna lain menyembah tadi menyembah apa menghormati kita ambil makna menghormati paling ringan bapak kalau gak kenal sama seseorang bisa hormat gak sama dia gak bisa kita hormat seseorang kalau gak kenal hormat itu bab jalal jalal itu ketegasan menumbuhkan rasa senggan ada jaman keindahan kalau kita kenal seseorang dengan jamal jika dia lawan jenis kita jatuh cinta jika dia sesama jenis jadi saudara jangan jatuh cinta atas semua jenis gak awan paham maksudnya jadi perbedaan perbedaan itu bagian dari ketika kita kenal seseorang kita tak zim orang-orang yang sudah mungkin artis orang-orang terkenal supaya dia leluasa justru dia tidak nyaman karena terkenal maka dia kalau mau kemana dia pakai baju yang kira-kira orang gak kenal ada yang pakai kacamata hitam biar gak kelihatan pakai topi biar gak ketahuan untuk menyamarkan dirinya ternyata orang terkenal sudah capek terkenal ingin jadi orang biasa bagi mereka syuhrah popularitas itu siksaan membatasi diri penjara itu kebanyakan kita pengen di like lebih banyak view-nya dilihatin bentar-bentar nampak gak gitu baru satu makna jadi lebih kurang itulah jawabannya kesimpulannya sederhana bahwa musik nyanyian itu jika kontennya baik hukumnya boleh jika tidak baik barulah haram jadi kita tidak mengharapkan media alat musik karena fitrah manusia senang dengan yang merdu-merdu namun lebih afdol jika quran yang dibaca lebih merdu maka saya sangat suka mendengarkan silahkan dicari syekh min syawi tapi tambahkan mujawad itu lebih indah dari semua nyanyian dan lagu boleh baca quran 30 juz itu indah sekali indah sekalinya syekh min syawi tapi min syawi bahasa inggris ksh min syawi tulis mujawad download 1-1-30 juz download simpan di handphone kita jangan buat Allah cemburu download banyak lagu tapi tidak download kalamnya mulai malam ini mulai ditabung-tabung kalau ada yang sudah nyimpan masukin banyak semua sehingga kemana-mana kita dengerin barangkali itu disini ibu ya ibu pasti banyak pertanyaan kalau malu pakai kertas atau kirim WA ke bang bang edri silahkan saya menghidupi seorang mempunyai seorang pasien yang tersebut orang lagi ini saya bahwa kadang-kadang dapat mengaruhi seorang mempunyai BIC karena kita tidak punya banyak tempatan atau kemarahan yang kami mengomongi terus ada dia terbawa ikut terus sebenarnya istifar jadi saya tahu menghidupi saya mengenal Bia awal waktu ceramah di akar presidenan saya pakjur tapi setelah itu mendengar kirikan-kirikanan teman-teman yang mungkin nanti disana disini terus akhirnya saya bukan ikut dari Bia adanya mohon izin cara ngomong Bia aja gak seperti nyanyi terus mungkin Allah biarkan suaranya haram sekarang itu mendawa hujatan-hujatan sangat terbang saya kira mungkin bagaimana kita untuk bersifat karena di kanan kita kan beda-beda ya dari hukumannya beda ketahuan ngomong dekat kita terus kita terbawa seperti di dunia politik ngomongin salurisi dan apa itu kita gak tahu apa apa mungkin tahu sedikit terbawa bagaimana kita supaya tidak bersikap terbawa harus yang sebenarnya tidak kita ketahui secara untuk memperkuat tidak kemana kita atau orang lain yang memang bertanggap bagaimana bagaimana cara supaya tidak gampang terbawa harus opini berat itu pak menjawabnya karena jangankan bapak ustaz aja terbawa jamaah saya saksi 2016 sampai 2019 berapa banyak kawan kita pernah day sudah tidak jadi dirinya tapi menjadi follower jamaahnya kenapa karena urusan politik gak enak terbubar pengajian oh takut pengajiannya bubar oh ternyata ini jadi karakter di semua bab dia seperti itu ketika kami membawakan kajian tasawuf setelah lama orang tidak mengkaji keculi orang tua tua kalau orang tua tua udah jelas badannya sudah gak energi kita kasihan dia ceramah lima menit aja kita udah kasihan waduh selesai nanti beliau pingsan lagi turunnya maka kita minta izin kepada guru guru beristiharah kepada Allah beriado segala macam keluarlah perintah Masya kamu ajarkan kekhal ya pintar pintar kita mulai mengajarkan mulailah saya buka kajian hikam terbuka dulu kajian hikam kami cuma dua atau tiga orang itu pun full berbahasa Arab dari hikam pertama sampai terakhir pakai bahasa Arab kerontok jenggot antum jenggotnya tapi jenggotnya keren kita aja kalah bu ya bener coba lihat dokter Allah s.a.w jadi bagaimana cara supaya tidak terbawa orang orang yang mapan pemahaman ideologinya atau teologinya atau spiritualnya maka di bidang yang dia mapan dia tidak akan terbawa saya ketemu orang mapan spiritualnya tapi tidak mapan dalam ideologi politik akhirnya ngikut-ngikut agak kaget kita ketika mereka berkalam tentang apa yang yang beredar di di TV yang di TV itu kan seniwara semua dulu Metro TV disebut Metro Tipu sekarang dukung Hanis Baswedan Hafizahullah tambahkan sekarang pakai Hafizahullah kalau dulu belum sekarang begitu terus Hanis Basih masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini saya udah nek tau nek udah gak minat sama sekali orang bawa agama politik itu dia mempolitisasi agama agama suci politik tidak oh Ustadz politik itu bagian dari agama oh saya mau tanya dalilnya mana walaupun ada benarnya tapi kita mau tanya dalilnya mana ada di Quran tapi politiknya adalah bab al-adalah wal amanah adil dan amanat bukan masalah pilihan calon kalau seandainya pilihan politik itu bagian dari perintah beragama maka Sayyidatuna Aisyah lain dengan Sayyidina Ali perang mereka buat politik Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah dan itu banyak sahabat yang terjebak kira-kira bagaimana sahabat dijamin masa sorga gak dijamin mereka perang lho politik antum bukan sahabat nabi tidak dijamin masa sorga gontok-gontokan masalah politik ya lebih lebih masuk akal kenapa bukan sahabat kok gak pernah ketemu nabi kok paham maksudnya agama suci politisasi agama yang suci bukanlah kesucian itu namanya pencabulan agama gak boleh itu ya itu Allah bencinya sama orang-orang begitu disebut ya dia menukar agama dengan dunia gak boleh itu haram hukumnya mempolitisasi makanya majelis ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik tapi tetap aja yang makai makai banyaklah para da'i karena tidak kuat mapan secara prinsip yang penting punya jamaah yang penting jamaah ramai akhirnya ustad tidak lagi jadi diikuti tapi ustad menjadi pengikut sebab ada satu ustad mengalami bukan satu banyak dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas nomornya sudah ada di mermatnya lafaznya masih Allah Muhammad tapi nomornya sudah ada bukan batas berapa menit tapi sudah ada nomornya nomor secara tidak tertulis oh takbir-takbir itu orang mentakbiri itu jamaah awam berani bentak ustad pakai takbir kita kan juga pernah dibentak tapi alhamdulillah kita kan pernah belajar juga tentang ini akidah islam tentang politik kita belajar bertahun-tahun tapi politik saya tidak ahli tapi bab akidah yang menyinggung politik kita belajar bertahun-tahun tidak begitu caranya itu khawariz begitu saya tantang balik juga ada yang begitu kalau saya tantang balik karena lumayan kita dulu agak jawara-jawara dikit lah masih berani lah jontok-jontokkan sama orang fisik non-fisik kita dulu berani ya saudara muda tapi kawan saya satu enggak dia enggak sepakat dengan yang di masjid keluar masjid diikuti dengan orang-orang yang sepakat yang menjadikan takbir untuk mengakuti orang dikeliling mau masuk mobil cuma karena enggak sepakat dengan jamaah betul-betul dahsyat tahun-tahun itu dahsyat sekali saya hanya berdoa waktu dia Allah ini kalau engkau tidak merahmati bangsa kami negara ini akan hancur khawariz akan merdeka enggak tahu doa siapa yang makbul Alhamdulillah kadem juga habis itu yang saya coblos jadi menteri tapi yang saya coblos itu ketika saya ngomongin begitu teman-teman saya yang dulu nyobos dia sekarang benci sekali sama dia inilah akibat orang menjadikan politik sebagai agama hati-hati khawariz itu membenci Syedina Ali karena beliau menerima satu kebijakan Syedina Ali Syedina Ali mengatakan kan sudah mau menang Muawiyah sudah mau kalah tiba-tiba Muawiyah naikin bendera diplomasi benderanya ada Kurannya maka Syedina Ali kemudian oke dia bawa Kur'an masa orang minta dengan Kur'an kita gak gak hargain dikirimlah orang tua orang pesahabat sudah senior Abu Musa Syari sedangkan Muawiyah kirim orang yang masih muda yang mengerti aliran-aliran diplomasi diplomasi itu banyak caranya kalah langsung Syedina Ali turun turun beliau Syedina Ali turun turun dengan hormat apa kata kelompok yang simpatisan maka hati-hati dengan orang yang puja-puji kita hari ini jadi sorry ya saya sekarang kalau ketemu orang yang baik saya hati-hati sekali karena ada orang dulu baik sekali sekarang ngata-ngatain kita mulu ngafir-ngafirin kita hampir tiap hari tapi gak apa-apa kita dapat poin di sisi Allah yang penting gak bales malah kita kirimin pateha biar dia nyaman karena orang yang begitu gelisah hidup tiap hari orang yang nyimpan satu kebencian di kolbunya hidupnya gelisah antum marah sekali sehari itu sehari itu akan gak nyaman perasaannya bayangkan ada orang di atas mimbar marah-marah 60 kerjaannya gelisah itu hidup itu orang gelisah pasti gelisah dengerin berita salah di mulut sini gak pernah bahagia kasihan jadi kalau kita teruskan jadi panjang jika saya dida Ali beliau siap dibenci kenapa beliau punya prinsip itu orang sudah angkat Quran dan kita sudah sepakat diplomasi walaupun aku benar aku turun aku dibenci bencilah kata Serena Ali gak masalah karena setiap yang mewarisi akhlak Nabi pasti dibenci karena Nabi juga dibenci apa kata mereka Ali kafir Ali tersihir Ali majnun gila semua tuduhan sampai ke Ali diterima oleh Serena Ali dan dia gak pernah balas apa kata para tim ada provokator sekitar Ali orang sesuci Serena Ali ada provokaturnya Serena Ali ini kalau doa mustajab apa kata orang ini ya Ali doa doakan laknat untuk partai Syam kenapa mereka memilih bukan Anis mawiah salah faham apa kata Serena Ali la inni sami tu ras wa salam aku mendengar nabiku kekasihku mengajar apa kata nabi sallallahu sallam la tal'anum ahla syah jangan pernah melaknat mencacimaki menghujat orang-orang yang berlainan denganmu dalam konteks itu adalah orang yang disyap dulu partai itu kecendungannya wilayah dan suku kenapa karena pasti disana ada wali Allah abdal setelah kemudian kita lihat-lihat benar yang pro A ada kiainya yang pro B ada kiainya masa kiainya gak tau dalil tau dia dalilnya yang A ada habibnya yang B ada habibnya ya kan yang A habibnya habib lutfi yang B habibnya habib rizik dan mereka berdua tidak pernah saling cacimaki kenapa itu melihat gak ada sama sekali gitu akhlak habib yang kita tiru gak ada ngomongin dipancing-pancing orang mereka gak mau tapi saya denger tuh ada yang menghina habib lutfi berarti dia cinta habibnya karena ada udang dibalik batu kalau cocok sama nafsu politiknya dia cinta habib fulan kalau gak disebut habib istana jadi wajar saya karena gak diundang di istana pandemi diundangnya di kantor kemenat itu kan kawan-kawan saya banyak disitu saya bukan PNS tapi dulu waktu kita jadi peneliti kita sering bolak-balik presentasi menanggapi presentasi orang maka saya mau dateng karena kita kemudian menyebutkan cara membaca lawan politik orang yang kita gak coblas ubahnya gak senang tapi apakah saya takut enggak saya gak takut kita udah biasa dibenci karena kalau saya kemudian tidak menyampaikan itu atau saya kemudian pro dengan A yang B gak senang pro dengan B A gak senang maka saya tidak akan pro dengan A dan B kita mengikuti kalam Nabi idfa' billatiya ahsan s.a.w. tanggapi dengan yang baik apalagi sudah jadi pemimpin dalam akhidah halusunah coba antum cari semua teks halusunah wajib mendoakan bukan wajib kami diajarkan itu kalimatnya kami diajarkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemimpin karena ciri-ciri umat rakyat yang diberkahi dia walaupun gak senang dia mau doain kebaikan untuk pemimpinnya kalau pemimpinnya terberkati dengan doa negaranya pasti maju pasti diberkahi walaupun kita gak nyoblos dia hal-hal seperti ini tapi karena itu maka di-up lah masalah-masalah lain yang dulu mereka menikmatinya tapi gak apa-apa sudah sunatullah sudah sunatullah bahwa itu ujian dulu dipuji seneng gak sekarang dicaci marah gak gitu karena seneng dan tidak seneng itu nafsiyah sisi kejiwaan yang sifatnya berkaitan dengan dunia sedangkan ruh kita dia stabil ruh kita stabil sekali sangat kolbu jika dia menatap ke dunia maka disebut idbar dia membelakangi Tuhan dunia isinya apa bukan hanya rumah mobil kerjaan pasangan isi dunia itu pujian cacian cinta benci itu yang paling bahaya itu berhala yang paling bahaya bapak kalau dipuji kayaknya gak harap tapi kalau dicaci kuat gak gak banyak orang kuat kalau dipuji orang mengatakan saya gak suka dipuji tapi kalau antum dicaci kuat gak 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 kuat ya Allah udah ngantuk itu udah ngantuk ya jadi mantapkan yang di dalam ruh ini ruh kita makanannya apa ma'rifatullah mengenal Allah carilah ilmu ma'rifatullah nanti beres semua gak cukup ilmu zikir kenali siapa yang kita sebut dalam berzikir karena zikir cuma menyebut ulang-ulang-ulang-ulang Allah itu bagus namanya rialah kenali yang kita sebut namanya ilmu ma'rifatullah awaluddin ma'rifatullah awal agama kemantapan beragama dimulai dari kenal Allah kenal Allah itu bukan cari lawan kenal Allah terus kita debat mewahabi salafi enggak itu namanya jidal kenal Allah itu menumbuhkan kesadaran bertuhan kehambaan dari dalam diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang disesali Imam Ghazali apa kata beliau ternyata belajar ilmu kalam ini bukan membuat dia tumbuh rasa kehambaan malah suka nyari kesalahan orang Imam Ghazali itu dulu gelarnya hujatul Islam kalau sekarang singa aswa aja singa aswa aja kan ngeri siapapun melawan dia kalah Imam Ghazali tapi dia enggak puas karena kalau singa taruh di masjid gimana dong bisa menggaruk orang bisa mencerkam jadi ketika semangat tidak ditaruh pada tempatnya teman pun digaruk kawan pun disenggol padahal ilmu kalam gunanya apa untuk untuk meluruskan pemahaman orang awam yang terjebak pada kesalahan dan untuk mengalahkan musuh Islam yang mereka masuk ke dalam bukan digunakan untuk sesama ahlu sunnah tapi itulah Imam Malik dulu ngalamin karena dulu Imam-imam ini ngalamin semua saya kita maklum sekarang terjadi lagi khair enggak ada masalah dulu yang mengkafirkan Imam Shazili ahlu sunnah ngakunya yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani khurafat ahlu sunnah dikata dia ahlu sunnah apaan saya enggak ngerti itu serius jadi mereka ngaku aja ahlu sunnah tapi ahlaknya tidak ada sunnahnya kenapa karena dia belajar ma'rifatullah bukan untuk mengenal dirinya sehingga kenal Allah tapi supaya dia kenal aib orang lain itu yang jadi bahan pembicaraan akhir ini kan apa isinya itu yang keluar kalau di dalam isinya aib-aib orang-aib orang-aib orang-kesalahan orang daftar bid'ah sebulan daftar kesesatan aliran ini maka itu aja bahannya kalau buat sepanduk daftar memahami kesesatan aliran A kayaknya seneng kalau udah bahas begitu emang seneng hati-hati ngomongin aib orang itu itu asik enggak bu jangankan ibu cowok-cowok aja seneng ngomongin ngegosin enggak coba lihat ELC isinya apa cowok-cowok lebih dominan itu ada yang senyum-senyum karena pengalaman biasa begitu sohib lah kita dulu kita sama tapi emang mau sama terus enggak ada perubahan terbaik ngegosip tuh asik ngegosipin orang kawin lagi ngegosipin orang cerai lagi ngegosipin orang ini itu seneng asik walaupun hasilnya enggak ada manfaatnya ngosipin orang oh Sianu udah begini Sianu udah pindah partai itu kalau dia praktisi partai kalau orang sifat ngomongin orang ini enggak dihabisi dengan zikrullah mengenal Allah ilmu agama nambah ilmu dalil nambah tapi penyakit ini belum sembuh apa yang terjadi nanti dalil agamanya digunakan untuk mencari kesalahan orang yang dianggap saingan dia dalam beragama itu curhat Imam Ghazali Imam Ghazali ngomong di kitab Al-Munkis Medadola dan di kitab Ya'olumuddin ternyata terjadi di setiap masa kalau dulu preman yang diperbutkannya kan kawasan benar gak ini lapang gue nih lu jangan macam-macam masuk sini kan gitu maka dulu preman-preman harus nyiapin keilmuannya ilmu kembal jawara segala macam untuk persiapan kalau suatu hari tiba-tiba terjadi rentrop berebut kalau ada yang masuk ke dalam tengkar pasar-pasar kaget ternyata gak pasar kaget disini cuma hari A doang adanya dan itu orang berebut yang datang jam 3 dapet kalau datang jam 6 ya salam maksudnya apa orang kalau di hatinya dunia dia akan memberebutkan dunia kalau di hatinya popularitas dia akan memberebutkan popularitas kalau ustad apa yang diperbat jamaah karena jamaah itu oh shit oh shit tapi dia lupa dia lupa ustad tidak perlu jamaah jamaah yang perlu ustad maka ustad harus punya pendirian harus punya nilai yang gak bisa ditawar oleh jamaahnya yang membuat jamaahnya ikut dia itulah prinsip beragama yang kuat itulah ma'rifatullah hakiki itulah ilmu ma'rifat yang Allah turunkan ke dalam kolbu itulah sebabnya juga kenapa ada kuburan dikunjungi karena orang yang dalam kubur itu sampai sekarang ma'rifatnya masih dipakai ilmu dia masih diamalkan kalau dia cuma orang tua biologis meninggal anaknya cucunya udah gak tahu tapi kalau dia orang tua biologis plus orang tua rohani kami kemarin jarah orang wafat tahun 1958 eh 1858 udah berapa tahun tuh 1858 sekarang dari dua kita masih jarah karena ilmu dia masih ada pada kita orang-orang ini gak pernah berubah ketika syih-syih yang saya kunjungi itu dulu mereka dianggap bid'ah mereka dianggap orang yang syirik gak pernah berubah dia biasa aja gak pernah juga jawab dengan kata-kata kasar biasa sekali idfa' billatihya ahsan jadi bapak ibu saudara-saudaraku yang makan Allah itulah perlu mengenal diri dimana masalah diri ya jangan 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 kita sudah hanya di panitia sorga dan neraka pemilik kebenaran tukang bersih-bersih masjid katanya tukang bersih-bersih ahli bid'ah apa bedanya enti sama wahabi kalau begitu yang klaim begitu kan wahabi sehingga wahabi gak ada gak ada apa mereka ketika masuk masjid bunci aja bawaannya orang-orang yang sholawatan orang yang gak seneng emang kita mau mengalami hal yang sama mau mengulang kesalahan itu itulah pesan Imam Ghazali dalam Al-Mun Kesiminat Dolan karena ustad itu menjadikan jamaah sebagai aset maka dia berebut jamaah karena ustad itu menjadikan popularitas sebagai aset dia akan berebut popularitas hadir dilihat ke orangnya sedikit kok yang senurame uh gelisah itu berarti dia gak bermakrifat siapa yang menggerakkan orang ini hadir dan orang ini tidak hadir karena Allah kalau dia protes begitu dia protes kepada Allah ini yang mereka gak faham nah nanti dicari-carilah karena dia ahli dalil cari dalil kalau apa protipolitik cari-cari kesalahan politik ya kan itu polong enak pak salahan politik karena gak ada dalilnya suka-suka aja ngomong kalau ngomongin ayat bahaya tapi asik ya karena dia nanti jadi penitian sorga penitian kekafiran dan keislaman barangkali itulah satulah dari ibu-ibu kalau ada ibu-ibu ya ya ada pertanyaan agak cius ini agak serius jadi supaya solatnya khusus harus menyadari bahwa yang solat itu Allah Imam Ibn Arabi Imam Ahlus Sunnah terkenal ke tasawufannya tapi orang banyak salah faham beliau ini sudah korban sampai sekarang banyak orang mengkafirkan beliau padahal yang mengkafirkan tidak banyak hafal hadis melebihi beliau Hafiz Quran juga mungkin belum tentu Imam Ibn Arabi kata beliau apa? kalau ada orang ngomong begitu jika engkau mengatakan hamba yang solat hamba itu tidaklah mampu solat kecuali dengan la haw la wala kuwata illa billah tidak ada daya dan upaya ruku sujud kecuali dengan izin Allah dengan izin Allah bukan dengan Allah kalimatnya dengan izin Allah jika engkau mengatakan bahwa bukanlah hamba yang solat tapi Tuhan yang solat sejak kapan Tuhan berkewajiban solat kata Imam Ibn Arabi mantap gak akidahnya mantap akidahnya jadi keliru orang mengatakan dia solat karena dia mampu solat tapi keliru juga suul adab orang yang mengatakan yang solat ini Allah suul adab buruk adabnya terus yang benar gimana yang benar itu menjadilah engkau hamba jangan pernah mengklaim menjadi Tuhan kata sebagian orang ini makom tertinggi ketika engkau merasakan di dalam dirimu ada Tuhan ya salam sejak kapan Tuhan berada dalam diri itu bahasa yang salah bahasanya harus diluruskan maksudnya bukan begitu ma'rifat tertinggi ketika engkau menyadari mengenali dirimu bahwa dirimu adalah hamba sedangkan Allah adalah Tuhan itu dirimu adalah nama yang Allah tajalikan sifat yang Allah nyatakan af'al yang Allah nyatakan itu kan masanya diribet bukan kita jadi Tuhan apalagi yang solat Tuhan jadilah berakali Tuhan sebayang tubuh ya mungkin gak Tuhan solat kalimat solat pada Allah cuma satu itu aja atau di hadis ada berapa tapi solat di situ artinya bukan solat tapi memberi solawat memberahmat inna allaha malaikatahu yusollun yusollun beda dengan yukimu solat yusollun artinya melimpahkan kasih sayang melimpahkan rahmat jadi solawatnya Allah kasih sayang yang dilimpahkan solawatnya hamba meminta kasih sayang kepada Allah maka pelajarilah ilmu mengenal diri yang membuat diri kita puncaknya merasakan diri kita benar-benar hamba kalau hamba nol tapi nol itu ada ya nol ada gak? ada tapi dia tidak bernilai di hadapan Allah man'arufa rabbahu halak siapa yang sadar bertuhan dia merasa dirinya nol tapi nol bukanlah satu hamba tetaplah hamba nol lah tetaplah nol kosong tetaplah kosong sedangkan Allah yang Maha Esa dia yang ada dengan sendirinya selamat jadi hamba kalau hamba sempurna gak solatnya? enggak maka lafaznya aqim berusaha lah engkau menunaikan solat bukanlah atimus solat sempurnakan solat tidak ada ayat begitu karena Allah Maha Ketahu kita tidak mampu menyempurnakan solat ustadz apa lain? ustadz kalau menjelang khutbah itu ingatnya teks khutbah sebelum solat selesai khutbah ingatnya saya tadi salah apa ya? itu curhat sebelum belajar ma'rifatullah beneran khutbah? beneran khutbah? CS kami beliau ini pengkhutbah ambo dulu pengkhutbah kini sudah jarang Allah Allah jadi kita solat jadilah hamba bukan merasakan kita menjadi Tuhan hamba itu merasakan fiil Tuhan pada diri perbuatan Allah pada diri hanya boleh sampai disitu saya jelasin malam ini gak boleh lebih dikasih titik tidak boleh nambah lagi sudah ada sinyal di hati cukup karena kalau diterusin juga tumpah air kalau penuh tumpah tumpah dia gak ada barangkali itu kesimpulan sederhananya kalau bisa sekali sebulan ada majelis majelis zikir kalau perlu nanti kita ada beberapa ustadz di Jakarta yang zikirnya sudah mateng dan mereka bisa ngajar kitab akidah adil sunnah hadis nanti kita kirim ada dua tiga ustadz sekali sebulan mau gak usah di masjid di rumah saya maunya ibu-ibu di rumah karena kalau masjid banyak yang punya kalau rumah cuma satu yang punya ownernya rumahnya bisa diganti-ganti kalau di masjid pengajian umum tapi kalau pengajian khusus bisa membina nanti ada targetnya ada hasil nanti nanti kita pakai buku taruh sekali berapa bulan saya hadir ini ada buya dokter aldami ahli tafsir nanti ada buya zul asfi ada buya lora orang madura ahli hadis semuanya nih ahli semua baca kitab mereka habis ngajar nanti mimpin zikir mau gak tapi jangan pandang sosok pandang ilmu jangan terjebak pada sosok jadi lihat ilmu yang disampaikan jangan terjebak pada sosok kita tidak sedang membangun figur kita sedang membangun manhaj kerohanian ya sistem kerohanian ya siap memimpin siap dipimpin ada saatnya kita dipimpin kita ngikut kita di belakang ada saat kita memimpin kita di depan ya insyaallah silahkan nanti diatur Bang Edri Pak Haji dan Sohibul Bait silahkan diatur nanti semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui kita semua melembutkan hati yang keras mengampuni dosa-dosa yang nyata yang tidak nyata menenangkan perasaan yang gelisah menerangkan hati yang gelap membersihkan noda-noda kolbu yang sudah melekat bihak sayyidina muhammad sallallahu al-fatiha Allahumma disayyidina muhammad sama-sama as-salatu wa s-salamu alayka ya sayyidi ya rasul Allahumma al-s-salatu wa s-salatu wa s-salamu alayka ya habibi ya ya s-safi Allah s-salatu s-salatu wa s-salatu wa s-salamu alayka ya sayyidi ya rasul Allah al-s-salatu wa s-salamu alayka ya abaruhi ya rasul Allah al-s-salatu wa s-salamu alayka ya habibi ya s-salatu wa s-salamu alayka ya Allahumma ya Allah terimalah kami menjadi hamba sampaikanlah salah maaf kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma ya alim ya halim wahai yang maha santu wahai yang maha mengetahui semua aib kami aib yang kami tampakkan ataupun aib yang kami sembunyikan engkau mahatau ya Allah dosa yang kami sembunyikan atau dosa yang engkau telah ketahui dan engkau nyatakan ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah Allahumma ya Allah ampunkan dosa mata kami dosa telinga kami dosa lisan yang menyakiti sahabat-sahabat kami dosa tangan dan kaki kami dosa perut dan kemaluan kami dosa hati yang merasa bersih dosa hati yang merasa sombong dosa hati yang masih menyimpan kebencian kepada hambamu dosa hati yang masih lalai bahkan dalam solat bermunajat kepada ampunkan juga ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ayah bunda kami bahkan dosa kami kepada mereka ya Allah kami kurang yang berhadap kepada mereka ya Allah mungkin kami pernah menyakiti mereka ya Allah maka ya Allah ya Halib wahai yang maha santul jangan siksa kami ya Allah di dunia ampuni kami ya Allah di akhirat nanti Allahumma syfa'ana ya Rabbana bisyafa'i Nabi Mustafa Muhammad SAW wahai Rasulullah terimalah kami sebagai umatmu izinkan kami mendapatkan syafa'atmu syafa'at di dunia dan syafa'at di akhirat wa bariklana ya munazilal baraka ya Allah turunkan keberkahan kepada kami khususnya siapapun yang hadir yang mendengarkan kajian ini wabil khusus siapapun yang menjamu yang menerima kami malam ini Allahumma Rabbana atina fi dunia hasanah mohon maaf salah kurangnya semoga kedepan kita dipertemukan lagi dalam keadaan yang diritainya amin ya Rabbana alamin assalamualaikum warahmatullah Alam semesta Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullah 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 yang hadir ini pernah gak berdoa begitu dulu gak gak tahu ya ada yang ingat gak di alam dulu di alam kapan gitu berdoa menjadi umat Nabi Yina Muhammad Assalamualaikum warahmatullah sudah ada lalu kita diberi nikmat menjadi umat beliau maka syukur ini tidaklah terhingga semoga kita menjadi hamba-hamban yang bersyukur bersyukur mau tema apa pak? tasawuf tasawuf ya ini yang jago buyanya pak wakil wubat tidak takut kalau ngeji tasawuf nanti aneh-aneh yang sehari-hari ajalah inilah yang perlu kita luluskan sehari-hari itu ternyata kita sudah bertasawuf jadi kita sudah bertasawuf bahkan setiap hari kalau bangun tidur baca doa apa? ilazih bukan bismikah bukan bismikallahumma ya bangun tidur baca apa? alhamdulillahillazi ahyana lahadama amatan itu tasawuf pertama itu sekelah puji bagi Allah terima kasih ya Allah yang telah membangunkanku dari kematianku setelah aku dimatikan aku dihidupkan kembali dalam tasawuf ada namanya mati sebelum mati tiap malam kita begitu jadi gak usah khawatir kalau mati tasawuf tasawuf itu gak berat saya ngaji tasawuf dari umur sebelas tahun sampai sekarang gak gila justru teman saya gak ngaji tasawuf stres kenapa tuh? karena gak kenal Allah subhanahu anak kecil kalau main game dia gak sadar kalau itu game asik main game akhirnya dia pukul-pukul kepala sendiri ada kejadian disini anak natuna begitu main game jangan kalau dulu waktu kita kecil pak wakil bupati pak bupati anak-anak tengkar karena main-main sama itu dulu pak wakil bupati pak bupati main apa dulu? main gundu? bener pak bupati ya? pernah tengkar gak dulu abis gitu? iya main lempar-lempar gambar gitu abis itu kalah tengkar bener gak? karena orang serius dalam bermain padahal dunia ini dunia ini cuma main-main senda gurau jangan serius bro Allah bilang Allah mengatakan berkali-kali dalam Al-Quran kitab suci dan ini tidak mungkin bohong ini hakiki bahwa dunia itu hakikatnya main-main kalau main-main harusnya terhibur dong lalu kenapa ada orang stress di dunia karena dia serius dengan dunia ya ini sudah dekat tahun politik jangan serius-serius amat ya 2019 orang serius bener gak? seakan-akan beda pilihan beda agama di Jakarta beda pilihan gak disolatin ngeri gak tuh? sekarang mereka baru pada sadar oh iya ya kita joblos jadi menteri akhirnya baru pada iya ini game game jangan terlalu serius main game menang ya jangan terlalu bangga cuma game doang maka game-nya anak-anak mah game-nya bau buati dan wakil buati beda jadi bupati itu juga daging-gim makanya belum menang kan? 5 tahun kan? karena ada yang kalah tau? caleg-caleg ada yang kalah? itu kalah game tapi ada yang stres gak? banyak ini survei real setiap kali selesai pemilu itu rumah sakit jiwa ramai pak ramai kenapa? karena orang terlalu serius main game ya kita doakan yang sedang main game ini game-nya serius ini karena banyak butuh duit anak-anak sekarang kalau main game butuh duit lho pak minta top up ada tau gak top up? waduh anak saya kalau main game minta top up top up dih kita gak ngerti top up apaan biasanya kami top up tuh kalau mau masuk tol ada kartu kita isi dulu top up ternyata game-nya anak-anak ini sekarang pakai top up bapak ibu bapak ibu saudara saudariku yang bukan Allah dunia ini main ma anna sunia manusia itu sekarang lagi tertidur lagi asik dengan main-main mimpinya idamatu intabahu begitu dalam hadis kalau mereka benar-benar sudah berpisah dari badan ini baru mereka sadar intabahu baru mereka sadar makanya ada satu ungkapan mutu koblaan matilah kamu sebelum benar-benar mati maksudnya sadarlah sebelum mati yang itu datang sadar kalau ini GIM ini GIM paling hebat yang Allah buat di alam semesta bernama dunia dan inilah mulai dari GIM berumah tangga GIM di sekolah di tempat bekerja sampai GIM berpolitik semoga Allah membuka mata hati kita semua kalau pagi-pagi pagi-pagi ini apa kata orang tua kepada anak bangun tidur apa kata orang tua sholat nah gitu ya sholat nah kalau sholat sholat itu makanan rohani abis sholat disuruh mandi atau makan makan itu untuk jasmani kalau kalau saya makan bumbunya tidak dikasih sarapannya enak gak gimana bang maukah makan sesuatu yang tidak dibumbui enggak enggak nasi putih aja atau orang sini kalau yang paling suka berapa kuah kuah sop ya tapi tidak ada garamnya mau kalau bertahun-tahun berumah tangga istri tidak bisa masak sup tapi juga tidak ada yang bantu masak betah gak makan begitu gak betah ya tapi kok ada ya orang betah sholat tanpa bumbu kok betah sholat gak ada bumbunya sholat itu makanan rohani apa bumbunya bumbunya sholat supaya nikmat apa apa bumbu sholat kelezatan berbicara menatap Allah subhanahu kita sebut khusyuh kok ada orang bertahun-tahun betah salapan sholat tapi gak gak nikmat kalau tadi ada orang sarapan setiap hari selama 40 tahun gak nikmat-nikmat kita sebut orang itu apa t-o-l-o-ol ya tol kalau kalau bahasa Arabnya jahilun betapa jahilnya manusia dia biarkan dirinya sholat tapi tidak menikmati rasa sholat mau gak setiap hari menghormati sesuatu yang kita gak kenal kita gak kenal sama dia atau mungkinkah terjadi orang hormat kepada sesuatu yang dia tidak kenal gak mungkin maka kebanyakan orang hari ini sujud dan ruku itu cuma menghormati guru dan ayahnya karena kebiasaan dari kecilnya bukan karena dia kenal kepada yang nyuruh dia sujud dan ruku kalau pak bubati dan pak wakil ini nyamar pakai baju kaos orang gak tahu gak ada patuan mungkin dicolek eh lu siapa kamu siapa ngapain main-main di sini dicolek-colek orang gak ada hormat mungkin kalau masuk kantor pegawainya gak pernah ketemu pak bubati dan pak wakil itu bilang eh pakai baju kaos gak boleh masuk kantor kamu dari mana eh 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 ini gak boleh pakai sendal mesti pakai sepatu dia gak tahu kalau yang mau masuk ini pak bubati dan pak wakil baru turun dari gunung rana kok bisa terjadi begitu karena dia tidak gak kenal kalau ngaku saya bubati gak percaya dia masa bubati begini saya dulu di Jakarta itu pernah makan di tempat bubur bubur kacang hijau tepi jalan terus mereka pada nanya-nanya tentang pesawat ke temannya itu nanti gimana caranya saya nyeletuk lagi asik-asik bahkan nyeletuk jawab cara naik pesawat caranya beli pesawat apakah dia masa kamu tahu kalau orang naik pesawat gak mungkin makan di warung saya itu ngomongnya begitu gak tahu dia kalau saya hampir tiap hari naik pesawat tapi begitulah seperti itu orang kalau gak tahu saya pernah datang ke kampus itu dibentak pak masak pam karena saya kampus pakai sarung gak boleh masuk sini gak boleh markir ini khusus buat dosen saya diam senyum aja iya pak abis itu datang lagi kamu siapa kok markir disini itu baru agak kesal akhirnya saya ngomong tahu kamu kamu siapa saya siapa pak kamu baru kerja disini saya sudah kerja disini sekian tahun saya dosen disini itu agak emosi pak tapi abis emosi saya kasihan sama dia ya jadi setelah kita kenalkan diri baru minta maaf minta maaf baru ciup tangan segala macem ini contoh dan itu bukan sekali dua kali karena sering ke kampus pakai sarung orang ke kampus biasanya pakai apa? pakai celana ya kayaknya harus ada nanti ngajar pakai sarung itu harus ada gitu di kampus nanti tapi itu tanda si satpam dia bekerja dengan baik benar gak? saya kalau ada satpam begitu sebenarnya seneng cuma karena anaknya berkali-kali dan itu bukan satu orang dua orang akhirnya egois kita muncul bapak ibu yang mukana Allah maksud saya nyebut begini apa? kita ini baru hormat orang kalau kenal orang itu gak ada beban menghormati sesuatu kalau dia kenal siapa yang dia hormati maka kenapa sholat itu selama ini jadi beban? karena orang tidak kenal siapa yang dia sembah itu inti tasawuf berarti tasawuf itu basic atau tinggi? basic ini yang disebut oleh Imam Junaid al-Baghdadi awadu ibadati ibadah pertama itu adalah mengenal Allah orang kalau sudah kenal Allah apapun profesinya jadi ibadah ibadahnya pemimpin apa? beliau ini kan pemimpin ibadahnya adil dan amanah kalau ibadah saya apa? apa yang saya tahu saya amalkan saya sampaikan begitu bu ya ibadahnya pegawai ya pak mengerjakan apa yang menjadi tugas dia secara jujur juga begitulah ibadah ya maka ayat yang sering kita baca wa ma khalatul jinna wal insa illa liya'budu tidak aku ciptakan jin dan manusia kejuali untuk kalau terjemahan kementerian agama karena beliau ini orang kemenang nih untuk menyembah aku itu terjemahan kementerian agama tapi terjemahan kan belum tafsir secara umum secara global ya ini baru salah satu tafsir ya'budun menyembah bahasa Arab diterjemahkan ya'budun menyembah itu sebenarnya berarti ya'rifun siapa yang mengatakan begitu? Ibnu Abbas sahabat nabi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku bukan langsung nyembah kalau langsung nyembah bapak ibu ini kajian ringan ini tubuh kita ini ini tubuh punya tubuh gak? bener nih coba pegang dulu badannya oh bener nih punya tubuh nih nah itu tubuh dari mana? dari mana? dari tanah apa dari api? oke karena dia dari tanah pulang ke? tanah bener, udah siap belum? udah siap pulang belum? karena dia dari tanah dia pulang ke? ke tanah ini tubuh zahir maka tubuh ini mesti dia mendekat ke tanah itu sebabnya sujud orang-orang terdahulu mereka punya ritual menyerap tenaga alam maka mereka pegang-pegang itu tanah tangannya begini kita gak perlu begitu kita cukup sujud kepada yang menciptakan tanah maka kekuatan alam langsung menjadi kekuatan kita gak perlu nyerap-nyerap kita cukup dengan sujud dan benar langsung badan itu selaras dengan tanah jadi orang sujud itu dia kalau benar bersujud tenaga tanah dia pulih oke kita punya sisi lain gak pak? ini punya perasaan gak? punya perasaan? ini hari-harian ajakan sesuai request pak wakil yang hari-harian punya perasaan gak? bener? kalau gak punya perasaan saya kata-katain nih punya perasaan gak? oke ya sudah gak jadi dikata-katain perasaan kita itu bagian dari tubuh atau bagian dari yang lain? dari tubuh ini mayat 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 itu punya tubuh gak? punya perasaan gak? gak ada gak ada ya? bener? hari-harian gak nih? mayat punya tubuh punya perasaan gak? oke tapi mayat punya jantung jantungnya udah gak bergerak sekarang kita pindah ke makhluk lain deh ya si guguk guguk kalau kata orang latuna apa? asok kalau asok di padang itu asal ngepul si asok itu kasar gak omong begitu? kasar ya? standar ya? si asok itu punya jantung gak? punya kita punya? oh berarti bukan jantung ini perbedaan kita dengan? si asok oke coba cek ayam punya jantung gak? kambing punya jantung? berarti bukan jantung itu khasnya manusia coba cek itu kucing punya otak gak? punya kambing? anjing? asok apa? asok asok punya semua? berarti kekhususan manusia bukan pada otak apa khususnya kita dimandikan hewan-hewan dan orang yang sudah mati? ayat ah kol akal itu hanya alat akal itu cuma alat alat ini mesin pemutarnya apa? ada yang memutarnya nafsu ada yang memutarnya kolbu tergantung siapa yang memutar akal kita? maka di Quran disebut lahum kulubu yaktilu nabiha ada orang yang kolbunya jadi alat pemutar akalnya tapi ada enggak kalau yang tidak ula ikakal an'am mereka seperti binatang ternah yang memutar akalnya nafsunya akal kita mikirnya setiap hari apa? makan, 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 kawin duit, duit gitu kan? kalau begitu ya ya sama deh bener hidup untuk makan atau makan untuk hidup? makan untuk hidup atau hidup untuk makan? yang hidup untuk makan itu binatang pernah kalau makan untuk hidup kalau makan untuk hidup itu lain itu baru manusia tapi hari ini banyak orang ngomong begini yang penting setiap hari bisa makan pak berarti hidup dia untuk? makan jangan jangan mau mau naik kelas? orang kalau cuma hidup untuk makan maka dia siap menjadi hidungnya dicolok nanti patuh kepada Tuhannya walaupun yang dikerjakan tidak benar mau begitu ya tapi kalau kolbunya yang mengendalikan dia kolbu dia yang membuat dia bisa berpikir kolbu itu hanya menatap kepada Allah setiap sholat baca wajah itu gak? ini hari-hari nih ini hari-hari ya wajah itu aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi itu yang menghadap siapa? tubuh ini atau kolbu? bener sudah terasa belum? sudah terasa belum? coba berani gak ngadep mama pak bubati pak wakil tapi pakai yang gak sopan kalau di kantor berani gak? gak berani kita mah guru SD aja gak berani mesti pakai sepatu rapi pakai baju rapi mau hadap karena yang ditatapnya adalah baju Allah yang ditatapnya apa? Allah yang ditatapnya apa? Allah gak ditatap baju baju itu hukum syariat yang ditatap Allah itu kolbu ya hadisnya sahih itu inna Allah yang zuru ila ulubiku Allah jika menatap menatap ke dalam kolbu masih ingat dulu kalau orang dulu itu mau ketemu kekasihnya apa namanya pak wakil? ngapel 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 gak ada bahasa lain mandoy oke bahasa sini ya katanya Melayu sini lebih unik ya mendiay mendiay waduh apabila bapak ini tuan-puan ini mau mendiay karena yang ditatap itu wajah wajahnya dibersihkan bener gak? kalau ibu-ibu wajahnya dicet dulu pakai di bedak kalau bapak-bapak ini kumisnya dibersihkan jika si yaya gak suka sama bulu-bulu semua bulunya di cukur kayaknya istrinya begitu nih saya ini awal-awal punya jenggot kata istri kamu kayak kambing terus kenapa kamu nikah dengan yang kayak kambing? lama-lama saya potong lah apa kata dia? kok kamu lebih mudah dari aku? akhirnya sekarang kalau gak punya jenggot istri yang ingatin alhamdulillah maka mudah di kita kalau kita mau ketemu kekasih karena dia menatap muka tubuh pakaian maka kita bagus-baguskan wajah bagus-baguskan pakaian kalau orang dulu gak penting pakai kartu sekarang yang penting dulu itu biasanya dompetnya tebal-tebal ya biasanya diisi apa masih tebal itu? masih ingat gak? ini pak wakil bupati masih ingat ya pengalaman nih isi kosong isi tipis yang penting bentuknya tebal karena ingin ditatap maka ingin terlihat sempurna yang diposting orang di sosial media di Facebook di Instagram itu adalah yang sempurnanya dia tidak menampilkan yang tidak sempurna kenapa? karena ingin ditatap sholat itu itu menatap wajah itu wajahnya ini hari-harian nih masa ada orang tiap hari ngomong apa saja terus dia gak ngerti kira-kira kalau ada orang bicara sesuatu tiap hari yang dia gak ngerti itu orang apa namanya? orang gila jadi yang gila itu yang belajar tasawuf atau yang gak belajar tasawuf? kalau belajar tasawuf gak mesti bisa bahasa Arab karena Allah bisa semua bahasa cukup yang mampu bahasa Arab yang santri yang ulama yang kiyai kami yang dari pesantren perlu bahasa Arab karena tugas kami membaca kitab-kitab suci betul bu ya? coba bapak-bapak ini gak semuanya belajar pesantren lalu saya bilang cara khusyuk itu engkau mesti bisa bahasa Arab stress semua kalau begitu Abu Jahal Abu Lahab lebih khusyuk betul gak? kenapa Abu Jahal Abu Lahab masih kafir? berarti tidak syarat orang mengerti yang disembahnya pakai bahasa gak mesti Allah yang menciptakan bahasa termasuk bahasa orang Netuna yang bahasanya sampai sekarang saya belum paham-paham juga ya maklum belum sehari sampai disini tapi bahasa kolbu sama semua bahasa kolbu bahasa kolbu sama semua karena Allah menantap ke dalam kolbu maka jika hendak menghadap kepada Allah bersih-bersihkan kolbu berani gak? apa tadi pak? mendai ya lah mendai berani gak mendai tapi gak mandi ha? gak berani mau nambah lagi pak? nanti di demo yang di belakang berani kah ketemu kekasih? baju kita, baju kemarin yang masih bau gak berani berani kah? handphone kita dibuka kekasih di dalamnya ada foto yang lain paham maksudnya? kalau ketemu ya pak kok bisa perang dunia ke sepuluh bukan ketiga lagi sang kekasih melihat ada wajah perempuan lain atau laki-laki lain di dalam handphonenya kalau orang zaman dulu foto di dompet sekarang gak level sekarang foto udah masuk tapi ahli kolbu kekasih, wajah kekasihnya masuk ke dalam kolbu maka saya tuh gak seneng di foto pak walaupun orang suka minta foto saya sendiri jarang foto sendiri tuh jarang karena bagi saya cukup hati saja yang tau ya oke Allah tatap isi kolbu ternyata di kolbu ada gambar yang lain ada tujuan yang lain Allah cemburu gak? ini ilmu-ilmu standar nih katanya aku wajah tuh aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi ternyata saat menghadap kolbunya ada wajah yang lain ada niat yang lain berani menghadap pasti di delete-delete dulu dihapus-hapus dulu jika di handphonenya ada WA dari sang kekasih yang kelain pasti dihapus dulu pak bener ya? kalau punya ini bu ya budi yang pengalaman ini ada WA dari jamaah cantik ya istri tau dihapus dulu sebelum masuk rumah betul gak? oh ini pengalaman waduh bisa-bisa pulang pengkarin supaya apa? supaya yang di rumah tidak marah supaya yang tidak ketahuan delete-nya delete permanen sama jika mau menghadap kepada sang kekasih sejati jadi kekasih kita yang di rumah itu itu gak abadi dia hanya diberi dipercikan sedikit kekasih rasa cintanya Allah makanya perempuan laki-laki itu punya cemburu itu cemburu nya Allah yang dipinjamkan maka gak ada cinta sejati itu suami istri gak ada pasti nanti salah satunya mati duluan atau mati sama-sama kuburnya tetap pisah ditanyamu karena akhirnya gak bareng-barengan sendiri eh deh 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 karena kalau aku mati kamu ikut ya mau gak istrinya? gak mau nih paling suaminya bilang apa? apa istrinya bilang apa? nunggu iddah saya cari laki baru bapak ibu saudara yang makan Allah jika gak menghadap Allah gambar-gambar selain Allah di kolbu mesti dihapus kalau gak Allah nanti marah ini rumah Allah di rumahnya sudah ada tempat ibadah belum? mungkin pojok samping tempat tidur sudah ada jadikan itu masjid mihrab kita di rumah kalau mau masuk disitu bersihkan badan bersihkan latihan disana baru pergi ke masjid bersihkan dulu hati disana baru masuk masjid bolehkah perempuan atau laki-laki yang junum masuk masjid? gak boleh junumnya kolbu kalau dia sedang asik mencintai selain Allah maka orang yang junum tidak akan diizinkan masuk ke rumah yaitu kolbu kolbul mu'min kolbunya orang beriman itu baik ini masjid ini ya bener masjid? bukan gereja tau? tapi sudah pernah belum melihat masjid bentuk-bentuk gereja? sudah pernah berarti yang penting itu bukan kubahnya yang penting itu kolbu yang zikir di dalam masjid bener kolbu yang berzikir dalam masjid sehingga disebut masjid itu masjid tempat sujud karena kolbu sujud di dalamnya ini kubahnya 100 tapi gak ada orang zikir disini masjid masjid atau candi atau museum jangan-jangan ini museum maka jamaah yang makan Allah sebelum menghadap Allah kenapa disyariatkan berwudu? wudu itu tidak hanya membersihkan diri dari hadas tapi yang paling penting adalah membesihkan kolbu dari gambar-gambaran selain Allah subhanahu wa ta'ala itulah rahasianya kenapa wudu tidak sempurna jika yang berwudu tidak menyebut nama Allah di dalam kolbunya tidak sempurna wudu seseorang jika dia tidak menyebut nama Allah jika dia tidak berzikir di dalamnya padanya jadi nanti kalau wudu gak usah mikirin yang lain cukup zikir itu gak usah lama-lama juga wudunya sekali, dua kali, tiga kali gak usah lebih nah di saat berwudu itu di saat berwudu itu tidak hanya yang dibersihkan wajah etikatkan sedang membersihkan wajah kolbu kolbu ini kalau tidak kenal Allah maka dia cari muka kepada makhluk maka dia dinyat disinilah muncul orang ingin cari muka cari muka itu bahasa arahnya apa cari perhatian bentuk amalnya ria ria itu rupiatul aman melihat diri kita beramal di depan orang itu ria mempamerkannya itu disebut dengan sunnah jadi ibadah ke masjid supaya dilihat orang datang ke masjid ke pengajian karena gak enakan sama pengurus sama temen sama pebuati wakil bubati oh kalau kemarin saya baru habis ngisi di di darah depok tapi bukan di kotanya di kampung-kampung sebelum kita naik saya nyesel juga datang lebih cepat itu caleg-caleg semua naik dan mereka berlomba-lomba kenalkah Tuhan dengan saya saya caleg partai ini kenalkah Tuhan dengan saya saya caleg partai ini mohon doa restunya ada yang elegan dikit ya dipanggil anak-anak terus dia kasih game habis itu dia kasih duit tunggu saya sampai 2024 macam-macam jadi macam-macam cara orang ternyata di wilayah tempat saya ceramah itu caleg-caleg diberi kesempatan untuk kampanye gratis ya seharusnya mereka tunduk sama ustad karena yang membuat daya tarik jamaah rame itu siapa? ustadnya tapi betapa kurang ajarnya caleg itu selesai dia naik majelis dia tinggal dia gak ngaji saya doakan mereka tidak terpilih kok jadi begitu ya? begitu orang hari ini Pak cari muka kalau bahasa kitanya pencitraan pencitraan itu boleh karena Sayyidina Adam itu citranya Tuhan Allah mengenalkan salah satu keindahannya melalui Sayyidina Adam bahkan Sayyidina Muhammad itu adalah mazhar wujudillah adalah cara Allah mengenalkan dirinya kepada alam itu lewat Nabi Yuna Muhammad kita ini gak ada yang melihat Allah tau gak ada? ada yang pernah lihat Allah gak? di dunia ini kan gak ada ada yang aku lihat Allah saya tanya emang yang kamu lihat kayak gimana? kamu pejam mata rasakan ada warna hitam oh saya pejam lah mata oh betul gelap apa kata dia? ya? itulah Tuhan ngeri tuh Pak Wakil gak tau dia ngaji dimana lah ini orang ini ya? kok mengatakan Tuhan itu hitam ternyata gak lama abis itu kejadian aneh-aneh ya? bapak ibu saudara saudari yang bukan Allah inti kajian malam ini sederhana inilah yang disebut di hadis Imam Tirmizi kita ini gak ada yang bersih dari dosa nanti di akhirat ada orang dihisap kalau dihisap tuh berarti diperiksa oleh malekat yang bertugas seperti malekat penyidik kayak orang penyidik disini lalu disidangkan ada hisap, ada bizar, disidangkan hasilnya keluarlah laporan semua daftar keburukan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada maksyarnya selesai disidang ternyata sidang itu berkali-kali gak hanya disini ada sidang dalam sidang ada sidang setelah sidang ada orang naik banding nanti disana juga sama ketika sudah putus persidangan bahwa orang ini pendosa dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dosa maka malekat azab tarik dia hadis Imam Tirmizi ditariklah dia tiba-tiba Allah Zul Jalali yang selalu menatap ke dalam kolbu mengeluarkan titah wahai malekatku ada satu yang belum kalian sidangkan satu yang belum kalian periksa satu yang belum kalian timbak bertanyalah malekat apakah itu wahai Ya Tuhan bedahlah jantungnya bedah dadanya ambil isi jantungnya itu berkait dengan kolbunya apa isinya dibukalah dadanya dia ambil jantungnya betapa kagetnya malaikat yang bertugas menyidang orang ini jantungnya menyebut La ilaha illallah di hadis Imam Bayhati Allah 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 maka dia ambillah itu kalimah ditimbang dengan semua dosanya apa yang terjadi kalimah La ilaha Allah dan Allah 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 itu lebih berat dari semua dosanya akhirnya malaikat azab melepaskan rantai neraka dan diserahkan ke malaikat rahmat ini kamu yang urus ternyata dia kekasih Allah tapi menzahirkan sesuatu yang tidak biasa batin dia bersama Allah tapi zahir dia seakan-akan bukan kekasih Allah maka hati-hati dengan orang-orang dimanapun di pulau manapun di kota dan negeri manapun walaupun penampilannya biasa siapa tahu di kolbunya ada nur la ilaha illallah nur lafaz Allah bukankah baca la ilallah mudah mudah tau? coba baca la ilaha yang beda orang ini bacanya dengan kolbu orang ini bacanya dengan kolbu itu yang disebut di hadis Imam Bukhari orang yang baca la ilaha illallah min kalbihi dari kolbunya Allah haramkan dirinya dari neraka karena kolbu berkait dengan jantung-jantung berkait dengan seluruh tubuh berarti darah dia semuanya sudah terkena lafaz Allahu Allah la ilaha neraka mau bakar gak berani kenapa? karena darahnya bau kalimah la ilaha seandainya malaikat azam bawa dia masuk neraka itu neraka api gak bisa bakar malah menyusahkan malaikat di neraka dan itu ada pak nanti kalau bapak ibu ini gak berjaya masuk neraka dulu insya Allah nanti itu terjadi ya nanti orang kalau gak percaya akan ada satu dua hamba Allah yang disiksa api setiap kali mendekat apinya padamu api setiap kali membakar apinya padamu ternyata dalam tubuh orang ini berdiri kalimah Allahu Allah bapak ibu yang bukan Allah ah inilah oleh-oleh pada malam ini mari pelajari cara membaca nama Allah di dalam disini banyak guru-guru kiai-kiai yang mereka punya sanat keinginan zikir tentang ini ambil dari mereka ya gak usah jauh-jauh ke Jakarta ke Padang ya cari dari orang yang ahli di dekat sini supaya tidak susah-susah berburu ya ada pun kajian-kajian yang ada di YouTube itu cukup sebagai motivasi ilmunya ilmunya ambil dari ahlinya dan tidak ada pulau kecuali ada ahli zikir disitu tidak ada negeri kecuali ada wali Allah disitu saya yakin itu hakul yakin barangkali itu Pak Bupati Pak Wakil jamaah semua semoga sedikit oleh-oleh kolmu ini bisa membuat kita semangat untuk mengenal Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh